Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Selasa, tanggal 30 April 2024, tapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapak yang baik, kami kembali datang ke hadapanmu di pagi hari ini, mengucap syukur atas kebaikanmu, anukrah yang kami terima sepanjang malam hingga pagi ini. Tuhan Yesus, sebelum kami melanjutkan pekerjaan kami, kami mau disirami oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Incil Lukas pasal yang ke-24 ayat 32, demikian pembacaan firman. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, dan Saudara yang dikasih Kristus, sesudah Yesus dimakamkan. Para murid-murid pun merasa kacau. Yesus yang mereka harapkan menjadi penyelamat mereka, ternyata wapat disalibkan. Hal ini membuat mereka merasa khawatir, takut, perasaan tidak menentu. Itu juga yang dirasakan dua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan pulang kembali ke kampung mereka, yaitu dari Jerusalem ke Emmaus. Tentu perasaan sedih atau duka cita, namun Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, bahkan senantiasa mendampingi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, setelah kebangkitannya, Yesus menampakkan diri dengan berjalan bersama kedua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus. Untuk menguatkan mereka, Yesus menerangkan tentang apa yang tertulis dalam kitab suci. Ketakutan, kekhawatiran para murid menjadi penglihatan mereka terhalang. Firman yang pernah disabdakan Yesus, mereka lupakan. Tetapi ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berfirman, hati para murid menjadi berkobar-kobar. Perjumpaan mereka dengan Yesus mengubah rasa putus asa atau putus harapan mereka menjadi penuh semangat. Ketika mereka sadar bahwa sosok misterius yang menemani mereka dalam perjalanan ke Emmaus adalah Yesus yang bangkit. Mereka bergegas kembali ke Jerusalem dengan penuh semangat, tanpa peduli rasa lelah yang mereka rasakan. Dari putus harapan menjadi berkobar-kobar dengan penuh semangat. Kata mereka, bukankah hati kita berkobar-kobar. Peristiwa kebangkitan dan perjumpaan Yesus dengan dua orang dalam perjalanan ke Emmaus menolong kita memaknai peristiwa kebangkitan. Perjalanan itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan hadir di tengah kehampaan, kekalutan, bahkan ketakutan dan kekhawatiran kita. Dia berkuasa dan maha kuasa. Dia dapat melakukan apa saja sesuai kehendak kuasanya. Dia dapat membatalkan atau menggagalkan atau menghentikan serta mengalahkan apapun dan sekuat apapun. Jika dia menyatakan kuasanya, namun dia menolong, mengasih, dan pasti memberkati setiap orang yang percaya, yang setia, dan taat kepadanya. Inilah jaminan kehidupan bagi kita yang percaya kepadanya. Kekuasaan Yesus yang tak terbatas oleh apapun juga, dan kasih sayang dan cintanya yang tak terbatas. Asal kita setia, taat kepada perintahnya, merupakan kemat kepastian akan hidup kita yang bahagia, yang sejahtera. Aman, nyaman, damai, dan sukacita, serta hidup berlimpah berkat. Yesus adalah Tuhan yang amat sangat maha baik bagi kita. Dia sanggup melakukan apapun untuk kita seperti yang telah dia nyatakan kepada kelopas dan teman-temannya. Bapak-Ibu yang dikasih Kristus Yesus, peristiwa-peristiwa ajaib, heran, dasat, dan luar biasa akan terjadi pada diri kita dan keluarga. Jika kita terus percaya dan menggantungkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, dengan terus melakukan kehendak Bapak di dalam kehidupan kita. Dalam kesetiaan itu, dia menunjukkan belas kasihan, serta kasih karunia yang melimpar ruah dalam hidup kita. Asal kita mau melakukan kehendak kasihnya. Kita mendapatkan yang dasat dan luar biasa dan menjamin kehidupan kita. Karena itu, kita harus hidup dengan karakter Kristus. Sehingga apa yang kita inginkan di dalam kehidupan kita atau apa yang dia alami oleh kelopas dan temannya itu terjadi atas kita. Yaknik, bahwa Tuhan Yesus akan selalu ada dalam kita. Bapak-Ibu yang dikasih Kristus, karena itulah, jangan takut dan jangan ragu. Tetapi sandarkanlah dirimu kepada Allah. Melalui kuasa kebangkitan, mengubah kehidupan kita dari ketakutan menjadi berani. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan di pagi hari ini. Yang mengatakan, supaya kami Tuhan jangan takut dan ragu akan mempercayai Kau dalam hidup kami. Biarlah kami terus berkobar-kobar dalam kehidupan kami, dalam pelayanan, memberitakan Injilmu dalam kehidupan kami. Karena Engkau sudah mengalahkan kematian, ketakutan, dan Engkau memberikan keberanian kepada kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengesihan daripada alam Bapak dan persekutuan Ruh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.